Pemirsa, mampukah regulasi baru pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce melindungi pelaku UMKM dari hulu sampai di hilirnya? Kami akan membahas bersama Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki, selamat malam. Pak Teten, terkait perizinan, ini TikTok kan mengklaim bahwa mereka sudah mengantongi izin kok, tetapi dari kemendak ini menyanggah, jadi bisa dibilang jual-beli melalui TikTok ini beroperasi tanpa izin. Nah sebetulnya kondisi realnya ini bagaimana Pak Teten? Ya kan TikTok itu punya dua izin ya, satu TikTok sebagai medsosnya dan TikTok sebagai TikTok shopnya. Nah TikTok shopnya ini memang izinnya baru untuk kantor perwakilan dagang. Ya jadi memang sudah dapet izin. Nah cuma di dalam izin ini memang karena TikTok ini disini hanya kantor perwakilan, jadi izinnya sebagai perwakilan. Nah kantor perwakilan itu nggak boleh berjualan, yaitu clear. Nah prakteknya kan TikTok shop udah berjualan. Nah ini sebenarnya pelanggaran hukumnya sangat jelas. Karena itu waktu dirapat kabinet, Pak Presiden bilang kenapa nggak segera ditutup saja. Nah jadi, tapi mungkin pemerintah kita terlalu baik ya. Nah ini juga saya kira mesti disadari oleh TikTok bahwa mereka itu selama ini sudah melakukan praktek ilegal dalam perdagangannya, mestinya mereka segera menutup diri. Nah kemudian soal aturan baru mengenai sosial commerce begitu Pak ya, khususnya TikTok shop. Apakah kemudian bisa dipastikan aturan ini tidak berpengaruh terhadap platform media sosial TikToknya, tapi hanya untuk fiturnya saja, yakni fitur TikTok shopnya saja, Pak Teten? Ya pertama begini, mungkin kita juga bukan mau menutup bisnis TikTok di Indonesia. Ini kita hanya memisahkan antara TikTok sosial media dengan TikTok shopnya. Jadi ini aturan yang berlaku nanti untuk umum. Ya karena juga kita tahu ada banyak, ada beberapa media sosial yang juga sedang mengajukan untuk juga punya aplikasi dagangnya. Nah jadi ini jangan seperti hanya untuk mengatur TikTok, ini berlaku umum. Jadi pemisahan antara media sosial dengan e-commerce. Nah artinya TikTok media sosial kan sebenarnya tetap bisa jalan. Yang TikTok shopnya, yang memang kalau memang dipisah dan izinnya belum keluar, sehingga yang harus diurus mereka harus membentuk dulu badan hukum di Indonesia, lalu mengajukan lagi izin. Dan karena ini termasuk kategori perusahaan atau bisnis yang punya resiko, tentu harus dapat license dan lain sebagainya. Jadi silahkan TikTok masuk mengajukan lagi, membuat badan hukum di Indonesia dan mengajukan izin. Oke baik, dan yang sekali lagi yang penting di Garis Boya di sini adalah yang dilarang adalah berjualannya, sementara untuk mempromosikannya masih boleh ya. Pak Teten, lalu bagaimana ini pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian pemerintah bisa mencium praktik-praktik yang merugikan UMKM dalam platform sosial commerce, seperti misalnya soal arus impor produk Tiongkok yang dijual di TikTok shop, yang juga ini diduga mempengaruhi harga di pasaran. Meski ini ranah kemendak, Pak Teten, pihak Anda juga menyadari soal ini seperti apa harapan dari Kementerian Kooperasi dan UKM soal ini? Ya kan kami ya, Kementerian Kooperasi ini kan mewakili kepentingan UMKM, karena itu wilayah kami. Saya Menteri Kooperasi dan UMKM harus melindungi UMKM kita, jangan sampai mereka mati karena kita memiliki, kalau tidak memiliki aturan yang cukup jelas, melindungi mereka. Nah jadi TikTok medsosial kan tetap bisa beroperasi, jadi para seller yang jualan gitu ya, yang sudah masuk ke aplikasi TikTok ini tetap bisa promosi di TikTok medsosial, ya kan, lalu nanti kan biasanya ada linknya ke aplikasi dagangnya. Dan pembelinya pun juga nanti gampang kan, begitu lihat di promosinya di medsos TikTok, nanti kalau mau belanya tinggal pindah mencari di toko, di mana barang itu ditawarkan. Sehingga juga ini memberikan keuntungan bagi para seller, tidak hanya di satu platform, tapi juga bisa multi-platform. Bahkan bisa juga berjualan dari rumah, misalnya dengan misalnya mencantumkan nomor WhatsApp, itu bisa menghubungi langsung kepada penjualnya. Jadi ini tidak akan mematikan lah para seller. Jadi pada sekarang saya dengar juga ada seller bilang, wah kami mati karena TikTok. Itu saya kira pembodohan luar biasa. Karena saya tahu bahwa seller-seller ini biasanya berjualan bukan di satu aplikasi. Bisa di TikTok, mereka jualan juga di e-commerce yang lain. Itu biasa. Jadi ini tidak akan mengganggu bisnis mereka. Baik Pak Teten, saya juga mencatat ini juga tidak sedikit UMKM yang sudah terlanjur bergabung di TikTok Shop dan juga sudah merasakan bagaimana mereka bisa mendapat untung ketika bergabung di situ. Tetapi kini dilarang beroperasi. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan sebagai Menteri Kooperasi dan UMKM untuk menangani UMKM yang kasusnya seperti ini? Jadi ini persoalannya bukan di situ. Jadi kemarin rapat kabinet itu mengatur tiga hal. Kita ingin atur platformnya. Jangan sampai ada satu platform digital yang bisa mendominasi, menguasai market Indonesia, dan kalau semakin besar itu susah dikontrol. Kita tahu ada platform-platform global, negara sebesar Amerika pun tidak bisa mengaturnya. Baik secara ekonomi maupun politik, ini sangat membahayakan sebuah negara. Nah yang kedua yang kita mau atur adalah perdagangannya. Karena perdagangan di online itu dengan offline itu berbeda. Offline itu diatur tetap, di offline kita itu di online masih terlalu longgar. Dan yang ketiga yang mau kita atur juga ini arus masuk barang impor, terutama dari Tiongkok, yang sangat murah. Ini kita mencurigai bahwa apakah dari negara asal barang itu sudah didamping, dan masuknya juga ini underpriced. Nah ini yang saya kira minggu depan mungkin akan dirataskan kembali. Jadi paskah kita mengatur platform, kita berikutnya adalah mengatur bagaimana agar arus masuk barang impor itu tidak mudah begitu saja. Karena saya lihat juga China di Tiongkok, yang juga boleh dianggap sebagai negara paling sukses dalam transformasi digitalnya, sehingga digital ekonomi mereka 90% revenue-nya dinikmati oleh ekonomi domestik. Asing itu hanya 10%. Kalau kita di e-commerce saja 56% sudah dinikmati oleh asing. Nah kenapa mereka begitu? Karena mereka begitu ketat mengaturnya pasar domestik mereka sehingga produk asing lewat platform global masuk ke China itu pasti sulit bukan main. Di sana yang paling penting mereka nggak boleh jualan dengan harga di bawah HPP, di bawah biaya. Tidak seperti sini mereka bisa seenaknya melakukan predatory pricing, menjual baju harga 100 rupiah, menjual tas 2.000 rupiah. Nah pasti UMKM kita lumpuh. Bukan saja UMKM, industri manufaktur yang memproduksi consumer goods seperti itu juga pasti lumpuh. Nah di sana aturannya ketat. Tidak boleh menjual. Dan ada denda yang sangat besar. Mereka juga dikendalikan. Tidak boleh memonopoli. Memonopoli itu apa? Misalnya punya potensi untuk mengendalikan pasar. Nah TikTok sudah sangat besar pengaruhnya. Karena 113 juta orang Indonesia sudah masuk ke aplikasi TikTok. Dengan teknologi AI mereka yang sangat canggih, dengan mudah preferensi konsumen atau behavior konsumen, dijajaki bahkan preferensi politiknya. Oke Pak Teten, berarti memang yang Anda baca, memang ada upaya memonopoli dari TikTok dengan menghadirkan fitur TikTok Shop ini, Pak Teten? Memang ada langkah real untuk mencoba memonopoli pasar dengan hadirnya TikTok Shop ini? Itu sudah jelas dalam waktu kurang dari 2 tahun, e-commerce yang sudah tumbuh unicorn-unicorn kita, termasuk juga ada yang cross-border platform dari luar, itu sudah tergerus hampir rata-rata antara 30 sampai 50 persen oleh hadiran TikTok ini. Dan ini kalau kita lihat pengalaman Inggris, proyek S-Tiktok di Inggris, di mana seluruh aplikasi terintegrasi di bawah satu platform, itu pengaruhnya luar biasa. Jadi kita mewaspadai, kita juga coba lihat tadi perbandingan dengan bagaimana Tiongkok mengatur regulasinya, di sana pun sama, ternyata sudah jauh-jauh hari mereka sudah melarang, jangan sampai platform digital itu menguasai marketnya, market dalam negerinya. Pak Teten, apakah benar sebelumnya para pelaku UMKM lokal ini mengalami suatu shadow band atau terimbas algoritma yang dinilai tidak adil dan berpihak pada pebisnis besar seperti artis dan influencer? Karena sebelumnya Anda juga menyebut sudah bertemu dengan pihak TikTok soal ini, tapi tidak mendapat penjelasan. Apakah sekarang sudah ada jawabannya Pak Teten? Ya, segini, waktu itu kan kami juga mengundang, selain TikTok ya, kantor perwakilannya di sini, kami minta jangan Project S di Inggris itu dipakai di Indonesia, dijalankan di Indonesia, dan mereka berjanji tidak. Karena kalau itu dijalankan, itu mengerikan bagi ekonomi domestik. Kita juga minta waktu itu data-data mengenai produk yang dijual di TikTok, ya terutama produk dari asal Tiongkok, kita ingin minta sebenarnya dokumentasi legalnya. Karena kalau impor kan harus jelas, kalau masuk ke pasar Indonesia, mereka harus disertai dokumen importasinya. Mereka harus mengurus sertifikasi dalam negeri. SNI, BPOM, kalau itu produk misalnya kulit makanan, minuman, atau produk kesehatan, mereka juga harus ada izin halal dan lain sebagainya. Nah, dokumen itu penting. Karena itu bagian dari regulasi yang kita atur. Sama juga kalau di negara Chinanya pun juga diatur seperti itu. Jadi jangan kalau masuk Indonesia mereka boleh saya enaknya. Nah, tapi yang kita minta datanya ternyata dijawab bukan substanti yang kita minta. Kita juga mengundang waktu itu seller-seller besar di TikTok. Kita ingin tahu gimana di sana. Dan tadi praktek shadow bank itu terjadi. Karena mereka juga produk jualan di sana itu produk mereka nggak bisa ditampilkan kira-kira di halaman depan. Jadi sehingga konsumen tidak bisa melihat produk mereka. Nah, praktek-praktek itu kan dilaporkan oleh para seller-seller itu sendiri. Baik. Pak Teten, terakhir dengan adanya aturan yang melarang kemudian TikTok Shop sehingga memang betul-betul di situ tercipta ada tembok antara media sosial dengan e-commerce. Bagaimana Anda bisa betul-betul optimis dengan adanya hal ini? Maka UMKM lokal ini bisa kembali tumbuh subur, bisa tidak merugi, bisa kembali pulih lagi, bahkan setelah tergerus pandemi. Bagaimana optimisme Anda, Pak Teten? Ya, kita mengaturnya secara konferensif. Jadi kita atur platformnya. Kemudian kita juga aturan arus masuk barangnya. Importasinya kita akan terketat. Jangan sampai produk asing masuk yang kemudian membunuh produk dalam negeri karena nggak bisa bersaing dari sisi harga. Nah, yang ketiga kan juga aturan tentang perdagangan. Tapi memang kemarin juga di dalam ratas, dalam jangka menengah panjang, kita harus menyiapkan bagaimana produk dalam negeri, apakah yang diproduksi oleh industri manufaktur, maupun juga UMKM, juga harus ditingkatkan daya saing produk mereka. Karena kita juga sudah mengikuti perjanjian perdagangan bebas. Nah, karena itu, empat hal ini yang menjadi concern pemerintah. Baik. Terima kasih, Pak Teten Mas Duki, Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam, Pak Teten. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang.